Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya, dataran rendah Purwokerto ini merupakan daerah pertanian yang subur. Karena, daerah ini memang sangat tergantung pada keberadaan dua sungai yang mengalir di sebelah timur, yaitu Sungai Pelus dan di sebelah barat Sungai Banjaran. Tampaknya, pada zaman sebelum kolonial, kota Purwokerto ini adalah kota yang sudah dibangun, irigasinya dengan baik. Jadi, rupa-rupanya sudah dibangun bentungan baik di Sungai Banjaran maupun di Sungai Pelus. Jadi, dua sungai ini dibendung dan kemudian alirnya, airnya dialirkan baik ke sebelah barat maupun ke sebelah timur dari sungai itu. Sehingga akan menyepurkan tanah pertanian bagi kepentingan penduduk yang ada di situ. Nah, jadi, kalau kita melihat, sebenarnya di dataran rendah Purwokerto ini sudah dibangun aliran-aliran irigasi berupa sungai-sungai kecil. Yang sebenarnya, karena tingkat kejernian, karena air ini berasal dari utara, jadi merupakan mata air dari sungai Serayu, eh, Gunung Selamet maksudnya, maka airnya ini cukup bening, gitu ya. Jadi, nanti akan menghasilkan jenis padi yang bukan padi yang berwarna coklat atau mudah berwarna coklat ketika dimasak. Karena, rupanya air bening, ya, untuk menghasilkan sawah ini akan berpengaruh terhadap hasil produksi padi. Jadi, padi yang dialiri oleh air yang, apa, yang coklat misalnya, seperti sungai Serayu sekarang. Jadi, sungai Serayu pada masa lampau itu airnya jernih, ya, sehingga ketika, misalnya, mengaliri sawah-sawah, maka hasil sawahnya adalah padi yang putih, yang bersih. Nah, begitu pula di dataran rendah Purwokerto itu. Tapi, sekarang sungai Serayu sudah airnya coklat, ya, karena kelihatannya banyak, apa, tanah longsor, ya, tanah yang erosi. Sehingga, hasil pertanian dari sawah itu, terutama padi, atau menjadi nasi, itu nasinya akan cepat sekali menjadi coklat, karena airnya tidak bening lagi. Jadi, kalau kita melihat sungai-sungai di dataran rendah Purwokerto, maka sebenarnya sungai-sungai itu merupakan, atau awal mulanya, merupakan jalur-jalur irigasi, yang kemudian lama-kelemahan menjadi sedikit melebar, nah, sehingga kemudian menjadi sungai-sungai. Nah, dari sungai Pelus, misalnya, maka akan mengalir sungai ke arah barat, dan juga aliran irigasi di sebelah timur. Jadi, kalau ke barat, ya, masuk ke kota Purwokerto, maka di situ ada sungai-sungai kecil yang mengaliri sawah-sawah. Nah, kemudian, rupanya kali yang, atau sungai yang paling besar adalah Kali Bener. Jadi, semua aliran irigasi akan bermuara ke Kali Bener, dan kemudian Kali Bener ke selatan, kemudian Belok Kalah Timur, dan kemudian bermuara kembali ke Sungai Pelus. Nah, sebaliknya, bendungan dari Sungai Banjaran itu juga mengalir ke dalam kota, ya, ke dalam kota Purwokerto, tapi kemudian semua aliran sungai yang berasal dari Sungai Banjaran itu akan bermuara ke Kali Keranji, dan kemudian Kali Keranji akan bermuara lagi ke Sungai Banjaran. Jadi, akhirnya, bendungan dari air Banjaran, Sungai Banjaran, akan kembali ke Sungai Banjaran. Yang berasal dari Sungai Pelus akan kembali ke Sungai Pelus. Nah, itulah kenyataannya. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb.